Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan Dan kita harus tetap semangat Menghadapi era normal baru atau new normal ini Agar kita selalu sehat Diberikan kelancaran Dan semua musibah ini akan segera berakhir Di pagi yang agak cerah Tapi agak mendung itu di belakang Sebenarnya itu adalah gunung merapi Tetapi karena mendung tertutup atau tidak terlihat Di video kali ini saya akan mengulas tentang Kebiasaan orang yang suka menanam Anggrek dengan ditempelkan ke pohon Seperti di belakang ini Memang di dalam pelajaran itu kita tahu bahwa Anggrek bukan penalu Dia hanya butuh tempat menempel Agar terkena sinar matahari Namun apa yang akan terjadi pada pohon yang ditempelinya Kita simak pada video kali ini Di habitat alaminya Di habitat alaminya memang tanaman Anggrek juga menempel di pohon yang lebih tinggi Agar mendapatkan sinar matahari Namun pada tangan manusia Banyak yang ditanam di beberapa media Tetapi juga ada salah satunya yang ditempelkan di pohon seperti ini Dengan tujuan agar dapat tumbuh dengan baik Terkena sinar matahari yang baik Dan tanam dengan cara yang mudah Tetapi walaupun bukan penalu Tentu saja tanpa resiko atau dampak yang ditimbulkan Nah kita lihat dulu Ini mengelilingi Ada beberapa jenis Tetapi kita di sini tidak akan mengulas jenisnya Tetapi kita ulas Apa yang terjadi atau apa yang terdapat pada tanaman anggrek yang menempel di pohon indukan ini Ya coba kita lepaskan dari pohon ini Ini sudah sangat keras sekali Terima kasih 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 Ya kita lihat ternyata di belakangnya Itu menjadi sarang semut Tentu saja ini Tentu saja ini Akan menjadi dampak yang buruk terhadap Pohon yang ditempel Kemudian Kulit Dari pohon yang ditempel ini Tidak dapat bergembang dengan baik Sampai akhirnya Rapuh dan mengelupas seperti ini Ya lihat Ya lihat Ya Tentu saja dengan keadaan seperti ini Akan mengganggu pertumbuhan dari pohon yang ditempel Ini Ya kan Kita lihat Ya Kita lihat Ini sampai pohonnya itu berlubang Entah ini Karena diserap nutrisinya atau hanya ditempel Atau karena menjadi tempat tinggal semut Ini salah satu dampak dari anggrek yang ditempelkan di pohon Ini lihat kulitnya ini langsung kayu Tentu saja dengan hilangnya kambium ini akan mengurangi pertumbuhan dari pohon Jadi saya sarankan jika ingin menanam anggrek jangan tempelkan ke pohon Atau kalau mau ditempelkan jangan pohon buah Kasihan Pilihlah media tanam lain untuk menanam anggrek Kita coba lihat di sisi yang lain Kita bongkar juga Oh iya ini Yang terjadi kurang lebih sama Menjadi sarang semut Hmm 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 Hanya saja ini akarnya belum menempel cukup erat Jadi masih mudah untuk dilepaskan Menurut saya kejadian ini adalah pengaruh Kurangnya udara atau sinar matahari yang mengenai kulit pohon Jika saya salah silahkan diberikan masukan di kolom komentar Ini bisa kita lihat Ini disini jadi sarang semut juga Ya Dan terdapat lubang juga Demikian ulasan saya tentang cara menanam anggrek dengan ditempel di pohon Itu kurang lebih Itu kurang lebih Mungkin kita bisa sambung lagi di video berikutnya Kita bisa lihat Tetapi jika ada pendapat lain silahkan tuliskan di kolom komentar Karena Ini hanya saya melihat langsung Jadi bukan Berdasarkan penelitian Jadi bisa saja Video ini Pendapat saya salah Ya tetap semangat Sampai jumpa di video berikutnya Semoga video ini memberikan manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati